Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, alhamdulillah, wasyukurillah Kita masih diberi sempat nikmat, sempat islam, sempat sehat, sempat semuanya Sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat walau biar tidak kurang suatu apapun Sehat Ibu-Ibu? Sehat Sehat, buten sakit rauh sampai disini Sebelum saya lanjut, mungkin perkenalan berubung, karena tanpa perkenalan kita tidak taruh Nama saya sudah disebut lagi, Ibu Oh, berarti buten ngantok Masih semangat, nama saya tetap Mbak Desi Ingatkan nama, oke Gue berpukulah belakang pembensin pokok bu Sangpun tirso pokok Nah, buatan pembensin, saat ini pun pembensin mereka Gue berpukulah bu Yang kantor pun Samira Yang perwakilan di Wonogiri Kalau disini ada Pak Muryanto Ustaz Muryanto, Ustaz Gundawan banyak sekali Alhamdulillah Samira sudah merata bu Dimana-mana ada Insya Allah Insya Allah bekahkan di semuanya Amin Amin Ibu Jendela Tualitas ini tadi sebelum acara ini Sampurnan ini Ada pengawasan ini Belajar ngaji Kali Ustaz Gundawan ini Terus Persongboten Ini ada acara apa itu Persongboten itu acara apa itu Seminar Seminar ngelakon ngelakon Seminar ngelakon Siapa yang mau ngelakon ngelakon Siapa yang mau ngelakon ngelakon Siapapun bisa sampai kebaik Tuh Allah Sebelum lanjut Saya cerita sedikit Dulu pengalaman saya Nah, ini Saya mau menjumput diri Kelihatannya Kelolong ganti Gitu-gitu Ketokin Jangan Bukan ketika Nelakon Seminar ngelakon Seminar ngelakon Soalnya Sake ceng Di ewan Oke Ijen G Amin Nah Dulu Bu Saya Punya Inspirasi Untuk Bantu Ingin Umrah Karena apa Saya punya Keinginan Untuk sembuh Dulu Saya enggak Terpikirkan Isorah Tuh aku kebaik Tuh loh Enggak ketikian Bu Tapi karena Allah Memberi tampalan Pada saya Memberi Candukan Kepada saya Saya diberi Nikmasi Sakit Sakit yang luar biasa Sakit jantung Dan paru-paru Basah Kanan Kini sudah Penuh Dengan Nah Pembelet Tak Bukan sakit Apa-apa Karena Dengan Sakit Saya baru Tinggap Ya Allah Sembukalah Saya Ya Allah Andai ini Hanya penggukur Sebagai penggukur Dersaku Aku ikas Ya Allah Tapi saya Terus punya Ini Impian Kebentu Karena apa Saya Hanya Allah Yang bisa Mengindukan Saya Dokter sudah Angkat tangan Tapi Saya waktu itu Di luar Satu Dokter Angkat tangan Suruh Suami Bawa pulang Aja Ibu Ini sudah Tidak bisa Disembuhkan Karena Jantungnya Sudah Kronis Dan paru-parunya Sudah penuh Kayak Kanan Kiri Nah Karena itu Bawa pulang Tinggal Kita Doakan Tunggu Pagi Siap Atau Malam Nek Jangan Di motel Ya Perikun Tunggu Hanya Bisa Nangis Bu Bilang Aja Ditaktasi Pakai Sendok Tidak Bisa Didudukan Tidak Bisa Berdiri Padahal Saya Punya Anak Maku Itu Baru Lain Ibu Sudah Nangis Ingat Ya Tapi Dengan Semangat Saya Karena Saya Diberi Sempat Sehat Yang Luar Biasa Saya Alhamdulillah Ditingatkan Setiap Malam Bu Nampobo Saya Hanya Mimpi Ini Orang Tewak Di Baitulah Keliling Nangis Setiap Malam Saya Mimpi Itu Ya Allah Apakah Ini Jawabanku Ya Allah Saya Harus Menghadap Kepaitulah Untuk Mencari Kesembuhanku Nah Karena Itu Saya Pengen Hadirkan Bilos Yang Bisa Membawa Saya Sampai Apa Itu Ya Allah Sudah Lama Hati Saya Seperti Itu Setiap Hari Ditinggal Suami Karena Dulu Kerjanya Memborong Saya Hanya Di Rumah Dengan Dua Anak Dan Pembantu Dulu Saya Berlima Harta Semua Kecukupan Tapi Saya Lelai Lelai Apa Apa Itu Lelai Dengan Tengok Karena Itu Allah Memberi Saya Tamparan Tamparan Sakit Dengan Tamparan Sakit Alhamdulillah Saya Disakirkan Ijalan Yang Allah Alhamdulillah Saya Dipertemukan Dengan Saya Banyak Biru Yang Saya Kenal Tapi Tidak Ada Yang Masuk Dalam Hati Saya Tapi Setelah Saya Dipertemukan Samira Masya Allah Biro Yang Bisa Membawa Saya Dengan Keadaan Kondisi Yang Sakit Bisa Sampai Kesana Tanpa Dengan Uang Sipersen Tunggu Waktu Itu Saya Tidak Punya Uang Sudah Habis Buat Rumah Sakit Polak Balik Keluar Rumah Sakit Uang Habis Mulai Mulai Dari Nol Saya Buk Waktu Saya Hanya Nangis Pamiter Sama Suami Waktu Itu Saya Berangkat Ke Bayi Tuhan Dalam Jarak Satu Minggu Saya Sudah Diberangkatkan Kau Berangkatkan Saya Nangis Ya Allah Dengan Raga Yang Sakit Saya Berangkat Ya Allah Mungkinkan Ya Allah Tapi Saya Yakin Semua Allah Yang Menentukan Berangkat Allah Yang Luar Biasa Saya Sampai Di Gandara Di Dampi Dengan Samira Kondisi Sakit Bu Jalan Saya Cepin Bu Di Dampi Yang Dampi Saya Pamit Sama Suami Tuhan Saya Tidik Anak-anak Sama Jika Nanti Saya Tidak Bisa Puluh Ketan Anak Sama Di Sana Di Anggung Ya Waku Saya Ikhlas Tidik Anak-anak Saya Itu Palingnya Insya Allah Allah Beri Kesemuluhan Yang Wajah Betul Bu Musih Pajam Waktu Itu Saya Berangkat Pas Bulan Ramadan Seperti Haji Dan Di Sana Saya Malah Kuasa Tanpa Bolong Seharipun Saya Kuat Walaupun Kondisi Sakit Setiap Dua Jam Saya Di Jat Jatuh Saya Saya Ada Jadi Nanti Bu Kalau Tidak Kesana Itu Juga Ada Dokter Yang Siap Kalau Ada Yang Datang Yang Sihatan Setelah Sampai Disana Bu Apa Yang Terjadi Bu Saya Turun Dari Pesawat Sampai Di Pandara Pandainya Di Pakul Itu Dijedah Saya Saya Nangis Bu Ya Allah Dijedah Selanjut Saya Sampai Kedusur Kedusur Minta Mas Sincimu Dijedah Hanyumnya Semua lingkungan Disana Harum Sekali Masya Allah Sampai Disana Bu Saya Kedusur Sampai Di Pintu Murtazan Pak Saya Kira Saya Mati Ternyata Saya Dibanggikan Sampai Saya Hilang Yang Setiap Hari Yang Saya Rasakan Nyeri Seperti Dipusuk Sampai Kelapan Sampai Nggak Bisa Jalan Tapi Sampai Disana Hilang Masa Itu Saya Bisa Diri Jangan Tertua Selesai Tujuh Kali Selesai Sampai Hal Terakhir Saya Kolas Selesai Masa Allah Setelah Selesai Semuanya Pulang Waktu Pulang Saya Sudah Sehat Sampai Di bandara Sampai Suami Paling Jemput Saya Allah Mama Mama Bersih Mas Bersih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh KSPS Karimah Jaktara bersama Kecamatan Purwantara Berikan dua lainan Produk Sekaligus Produk Tampil Dan juga Bayi Turmal Mari kita Sekalian Bergabung Bersama BNJ Karimah Jaktara bersama Khusus di bidang Produk Bayi Turmal Ada program Kesehatan Jakwah Khusian Dan juga Pemberdayaan Ekonomi Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi umat Adhan Allah Wa'iyah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti Berikan Hati Berangkat Badan Enggak Kuat Pula Sehat Jadi Segur Allah Balik Semuanya Ternyata Saya Diberi Kesembuhan Total Sampai Betik Ini Hari Ini Di hadapan Jengah Semua Saya Sehat Tidak Pernah Kampung Dan Saya Sudah Putus Dari Obat Dokter Juga Putus Hubungan Dari Dokter Tidak Pernah Saya Ke Presiden Terlaki Itu Benar-benar Rencana Allah Dan Ini Bukti Saksinya Tersayang Apa Yang saya Rusakan Dan Dengan Berangkat Saya Hanya Ngebawa Uang 500 Dan Tanpa Pikir Kau Cara Nimbayar Gimana Tidak Ada Pikiran Saya Saya Berangkat Dulu Rencana Pulang Baru Bayar Tapi Allah Berikan Berlipat Dengan Uang 500 Yang Saya Bawa Pulang Berangkat Di Berangkat Berangkat Dari Anak Saya Dapat Berangkat Bersiswa Bukti Saya Pulang Di Bel Baru Sampai Bandara Mau Pulang Di Solo Itu Biber Anak Biber Mama Doa Menapal Bila Saya Dapat Berangkat Bersiswa 75 Juta S Buat Mama Ter Berangkat Buat Mama Kemarin Dia Tidak Punya Uang Kolaskan Mak Oso Ini Allah Yang Beri Biasa Mencana Allah Kita Tidak Tahu Jadi Jangan Raku Kau Sudah Punya Liat Keinginan Untuk Baitulah Wujudkan Tidak Hanya Liat Saja Tidak Bisa Berangkat Tapi Liat Dengan Tekad Wani Berani Berkorban Untuk Allah Gantinya Beri Gitu Sedikit Peralaman Saya Langsung Inspirasi Umrohku Setiap Musim Setiap Hamba Allah Punya Keinginan Punya Impian Ini Boten Bu Impian Boten 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 Suki Orang Gelutan Boten Anak Yang Lentas Rambung Kabe Kecukupan Semuanya Tapi Jangan Lupa Impian Kita Yang Utama Dan Paling Utama Adalah Apa Tuh Umroh Dan Janji Jangan Lupa Kalau Sudah Dilupakan Dunia Sibuk Sibuk Suka Isuk Nesawah Nampak Sore Tekan Rumah Lupa Wisa Lipoten Tidak Ada Sedikitpun Di benak Kita Untuk Menyelangi Kebaik Tuhan Tapi Seperti Misal Jenengan Sakit Daftar Ke dokter Jenengan Dugi Tekan Dari dokter Klinik Atau Spesialis Langsung Dubek Tanpa Mendata Dipanggil Boten Boten Tapi Jenengan Sodor Kan Jenengan Datang Namanya Jenengan Entah Nanti Nomor Sijio Nomor Sepuluh Tapi Jelas Dipanggil Begitu Juga Kebaik Tuhan Jenengan Datang Dulu Datang Gratis Bu Boten Sardi Datang Bisa Mirah Gratis Juga Datang Ustaz Gunawan Atau Ustaz Murian Bisa Gratis Boten Bayar Bu Cuma Bayar Satu Setengah Bu Langsung Dapat Perlengkapannya Ini Gambar Apa Bu Kelihatan Apa Bu Pak Bah Sopi Ibu Labaik Allah Bumala Baik Yang Tuhan Banyak Sekali Sekarang Masya Allah Malah Kemarin Ditutup Sekarang Sudah Dibuka Alhamdulillah Mulai Dari Kemarin Indonesia Sudah Boleh Memberangkatkan Jemaahnya Dan Samira Perdana Kali Bu Berhari Memberangkatkan Nanti Tanggal 11 November Berangkat Perdana Pertama Kali Dari Bio Yang Lain Tidak Ada Samira Yang Berani Samira Paling Banyak Jemaahnya Insya Allah Di Bulan November Ini Ada 13 Pesawat Yang Siap Masya Allah Khusus Loma Giri Sudah Ada 100 Lebih Khusus Loma Giri Nanti Kalau Dicampur Seluraya Ada Dua Pesawat Dicampur Nasional Se-Indonesia 13 Pesawat Sambil Rapok Yuh Bukan Kali Bulu Lain Nah Ini Coba Kita Berkali Labaik 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 Kala Sarikala Kala Baik Innal Hamda Wani Mada Lakawal Mul Labaik 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 Sarikala Kala Baik Innal Hamda Wani Mata Lakawal Mul Labaik Labaik Rasa Lepon Celes Ada Gak Rasa Bergetar Pihanya Pihanya Ketamu Yang Ngerasanya 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 Bergetar Disini Nah Kalau ada Berarti Ngerasanya Semua Yang dilahirkan Disini Di bumi Ini Begitu Ngerasanya Ngerasanya Ceprok Itu Sudah Sudah Ada Ya Cuma Kita Yang Ngerasanya Nah Kalau Sudah Ada Bergetar Enek Ngerasanya 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 makanya saya di sini ini pengen ngurangnya kejeninan semua pilih dong mbak, kok bisa makan umroh bulat balik eh gak suka duit eh udah ada, saya gak punya bukuan jeninan topeng belah toh, udah ada duit udah cukup lama nih alhamdulillah iya tapi kalau untuk baik itu loh bisa nih kita siap caranya pilih mbak iya boleh nanti jenengan secara nanti belajar nih dengan Samira, nanya di Samira bisa belajar, bisa obituloh dengan semudah senyuman setiap buku, kalau sudah punya setiap apapun jenengan tindakan talbiah jenengan di rumah masak talbiah apalagi setelah habis sholat talbiah lah banyak-banyak lah kalau jenengan punya niat bapak i bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati seratus jsem masón adikmati ולayavat cuma menikmati menyaksimin diadol itu kita harus istiqoh setiap hari nama bro sedekah pagi subuh ayo dikurimake sedekah subuh saya niatkan ya Allah aku sedekah subuh pengennya kebaytullah insya Allah kolos dicawangin cinta-cinta lima ribu sepuluh ribu ingatkan untuk kebaytullah biar Allah yang menunggu caranya ampun gitu-gitu aku lapor Allah dengan kakil lapor itu kita itu nyeh mesti koma yuk kenapa harus segera Umroh lanjutkan haji dengan Umroh karena sesungguhnya keduanya yang menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api dapat menghilangkan kotoran besi emas dan perak dan tidak ada hal haji yang makbul itu melainkan syurga jangan lupa janji Allah ada tiga janji apa janji yang langsung yang pertama seperti saya tadi yang saya ceritakan itu termasuk janji Allah langsung yang diberikan yang kedua janji Allah yang ditunda entah itu satu tahun dua tahun berikutnya tetap Allah ganti kita berangkat secara pasti diganti wawah dia aku mulai sekolah ternyata yara diganti jangan bilang gitu itu janji Allah yang ditunda mungkin berikutnya berikutnya pasti ada terus janji Allah yang ketiga bu adalah janji Allah di yaumur akhir barang siapa yang sudah tindak Umroh atau berikutnya akan diberi pahala pahalanya apa bu apa masuk surga Masya Allah janji Allah yang siapa yang sudah tindak sana masuk surga bu orang maupun menerah Allah sudah memberi yang luar biasa nih yang kedua kita mendapat rahmat Allah yang luar biasa bisa nggak bu ada 60 rahmat nih ada 60 rahmat untuk yang bertawa kita gak bu dengan bu umroh ke-1 ini menerah biasa umroh ke-1 po bu umroh bu Umroh itu kan ada umroh Tiba bu yang pertama umroh wajib umroh sunnah dan yang ketiga Umroh wajib pertisian dengan Allah setiap jatuh lah bu kita dapatnya 60 rahmat Masya Allah oke ya mbak iya disini nggak ada ada bu adanya di sana Ada 40 rahmat Untuk yang sholat Sholat sini sama sholat disana Beda apa sama Beda Banyak dimana bu Rahmatnya Ada 20 rahmat Untuk yang memandang bayi Tuhan Memandang bayi Tuhan Saja 20 rahmat Yang Allah ya Rok Padahal kita bu disana Banyak-banyaklah memandang Begitu baru masa kita sudah memandang Ya Allah Ya Rok beriturahmu yang begitu Ya Allah Nah dapat 20 rahmat Kita kelilingkan memandang terus Pas toas itu Dapat 20 Kali-kali hipop Dan banyak bu Jaman itu minta apa Aku minta Yang Yang dari jendela Begitu dibuka Kiranya Kita sudah bisa memandang Baik Karena apa bu Mendapat Luar biasa bu Dan yang ketiga Kita mendapat pahala yang luar biasa Misalnya Bahwa Allah Yang Yang Karena di masjid Nabawi Medina 1000 kali lipat Lebih utama Sholatnya Dibanding Masjid lainnya Jadi masjid disini Dengan masjid Di Nabawi Beda bu Disana Ada 1000 kali lipat Ada lagi Di masjid Haram 100.000 kali lipat Lebih utama Dibanding Masjid lainnya Sama disini Juga beda Kalau disana 100.000 Nabawi tadi berapa bu Tadi berapa 1000 Kalau di Masjid Haram 100.000 Masya Allah Rakam dosanya Dihapus Seperti Badi Baru Itu loh Allah Kalau memberi kita Orang Orang Bain Bain Itu Cuma Uang Uang Yang Manusia Manusia Wigan Satu kali Sholat Di masjid Haram Ada 100.000 Kalau sholat di masjid Lainnya Dan 100.000 Dibagi 365 hari Satu tahun Ada 273 tahun Dan Satu hari Sholat di masjid 273 tahun Kali Lima Ada 1369 Tahun Ada yang Seumuran Senyar Ada Ada yang Hade disini Ada Maco Wih Buka Lima Ya Bentar Lagi Berangkat Bulan Depan Berangkat Ya Masya Allah Jena Apu Berapa Bu Umurnya Borusnya Sudah Lima Tahun Disana Ada Doa Doa Makbul Di Pintu Multajan Seperti Yang Saya Ceritakan Disitulah Saya Bangkit Dari Sakit Sekaligus Disana Ada Makom Nabi Ibrahim Makom Itu Bukan Makam Tapi Bekas Kelapak Nabi Ibrahim Gudup Bu 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 Tapi Banyak Yang Terus Berduyum Berduyum Doa Disitu Seharusnya Tidak Tidak Usah Berdua Disitu Dan Tidak Usah Menentuk Tidak Tidak Wajib Tapi Tidak 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 ada program kesehatan, jahwah, sosial, dan juga pemberdayaan ekonomi mudah-mudahan bermanfaat bagi umat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan disini Rudoh, Rudoh itu apa Bu? makamnya Nabi Muhammad Bajinda Rasul Nabi Besar Muhammad Solehwa nah disini ada apa Bu? Taman surganya Allah dikarpet warna hijau yang terberitai di sebelahnya makam Nabi Muhammad itulah taman surganya Allah disitu juga doa mustahil dulu kalau masuk berdua-dua berkesakan kebutan Bu lanjut, lanjut, lanjut tapi sekarang Bu pandemi ini masuk sekolah lebih kusuk masuk satu-satu Bu disitu juga lebih lama boleh tidak ada yang enak makan sekarang makannya Rasulullah Rasulullah cuma sayang tidak kelihatan ini dilapisi emas mengkilat kuning dan yang-yang warna hijau yang panas surganya Allah dan disinilah Bu bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah kenapa Bu? bertalbiah semua berjalan bertalbiah kalau dulu sampai naik bukit untuk bertalbiah tapi sekarang belum tembuk setelah jenengan ambil nih dari Bir Ali Masjid Bir Ali jenengan ambil nih disitulah kita mulai bertalbiah sampai di masjid jenengan tidak boleh melanggar janji Allah maka Bu yang dilanggar kebanyakan ibu-ibu ini kebanyakan ibu-ibu ini ibu-ibu itu ibu-ibu itu ibu-ibu itu saya senang setelah ambil mikot janji nah itu jenengan tidak boleh kelihatan mungkin apa Bu rambut satu lepun yang keluar tidak boleh kita harus menutup aurot kita pakai handshake pakai kaos kaki oke mungkin sudah pulang dari sana nanti sudah terbiasa saya pulang dari sana terus saya mulai berjajar kamu malu ya Allah ternyata kita kecil sekali kecil Bu kecil banget Bu kita mengeluarkan uang besar disanapun gak kelihatan yang kelihatan apa Bu berusaha kita jangan tembri kamu ingat berusaha nangis Bu orang yang dengan anak berujung nanti mulai moga kabur kalau rumah pulang pas umur pada anggara balik kasannya abut mesti pulang balik pulang lagi ya Allah ke sini lagi ya Allah kabul Bu cuma gitu ya kabul akhirnya dua minggu di rumah sudah tetap lagi saya dan seperti itu Sampai jumpa